Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik, serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi Kepala Satuan Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain atbelajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education, yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, pengimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada lima tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, Operator Satuan Pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, Operator Satuan Pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran, serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.pelajar.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!